Halo guys kembali lagi di channel Tanah Selatan nah ini dia ada layangan dengan empat tali yang bisa dikendalikan dan biasa buat ngeprank nah ini saya juga punya bentuknya sekilas mirip tawon ya ini saya buat dari bambu dan ini sebagai pembanding saja jadi ini buatan saya dengan bahan apa adanya guys nah ini nanti kita akan melihat versi yang mahalnya nah ini adalah buatan saya dan kita akan mau apa aja deh guys pokoknya takon-takon karo sing ngundolayangan ini beliau membawa kuat outline stand kite kebetulan mereknya juga Revo atau revolution jadi yang disebut layangan Revo itu mereknya ya bukan jenisnya nah di sana ada satu yang berputar-putar yang terbang itu dari Perancis nama produknya dari Polo kite jadi itu dari Perancis sedangkan yang tadi yang nah yang baru terbang itu dari Mas Dhani mereknya Revo atau Revolution asli Amerika dan layangan dua layangan ini semuanya impor guys jadi buatan asli luar negeri untuk yang Revo itu Revo itu yang sebelah nah ini yang kita ikuti penerbangannya itu sekitar lima juta sampai sini sedangkan yang sebelahnya yang Polo Polo kite dari Perancis itu sekitar 15 juta guys jadi bisa dibandingkan eh dari cara terbangnya enak atau enggaknya dikendalikan dibandingkan dengan buatan saya yang di awal video tadi mungkin tidak terlalu bagus namun bisa buat bersenang-senang jika teman-teman ingin membuat layangan seperti ini tutorialnya ada di channel Tanah Selatan cek playlistnya namanya layangan Revo atau quadline guys jadi kalau sekedar berhenti kayak gini udah bisa buat ngeprank udah bisa dari bambu knockdown atau bongkar pasang berikut dengan tali goji juga ada tutorialnya di channel ini guys nah oke mungkin kita lanjutkan video ini tonton sampai akhir kita wawancara atau tanya-tanya sang yang joki atau pelayangnya yaitu dibuat eh ya kalau mainnya satu atau dua layangan biasanya cuma dibuat ngeprank atau latihan kalau banyak bisa buat bentuk-bentuk tertentu atau koreografi dan itu tim nah itu dia kita lihat sekilas handle nya bentuknya seperti itu ukurannya mungkin sekitar 30 cm atau 12 inci dengan ya kita sambil belajar sambil nanti kita bisa membuat versi kita sendiri terus belajar guys nah ini ganti personil dari pelayang Tulungagung namanya Mas Puguh dari pelayang Tulungagung alias petung beliau datang juga nah untuk penerbangan ini berada di pantai Samas Bantul Yogyakarta di belakang sana ada layangan kepiting yang baru mau disetting juga nah ini Mas Puguh ini katanya pemula tapi saya nggak percaya guys luwes sekali gerakannya Oke guys yang belum subscribe bisa bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang ada juga tutorialnya sepertinya siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua guys nah ini dia dari pelayang Tulungagung nah untuk pergerakan layangannya nggak usah asik ke kiri ke kanan jadi ini asik kayak stun kite yang segitiga itu tapi ini talinya 4 dan bisa berhenti di udara kalau stun kite yang segitiga nggak bisa guys oke kita lanjutkan di video berikutnya sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya